Sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Singkawang datangi mempulres Singkawang. Kedatangan mereka guna meminta pihak kepolisian mengusut perihal rekaman suara wali kota dan badan anggaran DPRD Singkawang yang telah beredar di media sosial yang dinarasikan sebagai bagi-bagi proyek. Sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Singkawang didampingi kuasa hukumnya, Tambok Pardede resmi melaporkan tentang perihal rekaman suara pembicaraan antara wali kota dengan badan anggaran DPRD Singkawang ke MAPOLRES Singkawang, Senin 6 Juli 2020. Rekaman suara yang kini sudah beredar luas di media sosial dan telah menimbulkan kegaduhan tersebut lantaran dinarasikan sebagai bagi-bagi proyek. Pihak kepolisian Polres Singkawang diminta untuk mengusut orang yang diduga melakukan perekaman, pendistribusian, dan transmisi pertemuan atau pembicaraan antara wali kota Singkawang dengan badan anggaran. Kita akan melakukan yang kami duga melakukan perekaman, pendistribusian, dan transmisi pertemuan, pembicaraan antara wali kota dan badan anggaran waktu itu. Jadi kan dalam perekaman itu setelah luas dia di media sosial, itu kan di-blendir, seolah-olah ada wali kota di proyek, dan seolah-olah ada korupsi. Padahal itu kan tidak ada, coba didengarkan dengan baik-baik perekaman itu tidak ada, pembicaraan antara wali kota, itu yang kita lakukan agar diusut siapa yang apa ini. Ada dugaan membitnah? Oh, pibnah. Udah jelas pibnah. Ini pibnah. Itu pencemaran yang baik. Untuk akun-akun palsu ataupun yang di media sosial? Oh, kami tidak tahu itu palsu apa tidak. Kami sering bagi polisi. Kenapa yang kepada pihak polisi? Agar segera diproses. Agar segera diproses. Jadi harapannya untuk pihak kepolisian, Pak, sudah menerima laporan dari... Sudah, ada harapan. Jadi harapannya seperti apa, Pak? Agar cepat ini diproses. Agar sempat terungkap. Sebenarnya niat-niat dari pada yang merekam ini apa? Siap. Mengenai siapa orang yang menyebarkannya, Tambok Pardede sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dari Kota Singkawang, Tim Liputan AINews melaporkan.